Intro Fatin Sidkia Lubis makin geregetan dengan haters sebab mereka makin berani menyerang dirinya. Kata-kata yang tertulis pun dirasakan tajam menusuk dan terkesan menghakimi. Bahkan sejak ditanya menang di ajang pencarian bakat menyanyi, para haters sudah mengerumuni sosial media miliknya. Namun Fatin memilih tenang, ia pun enggan melaporkan ulah haters ke polisi. Jadi kalau misalnya aku balas benci ya sama aja aku hater-hater juga. Jadi aku gak mau kayak gitu sih. Lebih kayak foto sih paling kalau foto tuh kayak ada aja. Misalnya aku update sama temen-temen aku terus yang kayak, itu temen-temen yang Fatin umpang tenor gitu. Terus itu yang kayak lebih rasis, temen-temen kampus, terus yang kayak Fatin mainnya sama itu-itu aja ya gini-ginian. Terus pokoknya selalu ada aja, salah ada aja salah. Kalau aku dulu sering suka ngeliat gitu profilnya mereka dan kebanyakan dari account mereka tuh yang baru bikin, terus yang masih anak-anak SMP, yang masih SMA gitu. Yang ibaratnya mereka tuh bener-bener gak kenal aku sama sekali gitu. Tapi ngatainya yang kayak seakan-akan kenal banget gitu kan. Dan menurut aku kayak gitu kalau sampai aku berbuat lebih jauh ya buang-buang waktu juga sih. Belakangan terkuak alasan Fatin membiarkan para haters menyerangnya. Sebab dahulu sebelum menjadi artis, Fatin juga melakoni peran sebagai haters. Bisa jadi karena ula di masa lalunya itu, Fatin pun tertimpa karma. Aku tuh pernah di posisi yang dulu SMP yang gak suka sama orang karena aku sendiri juga gak tau kenapa. Dan menurut aku, aku juga nyesel. Aku yang kayak misal gue dulu alaibat sampah gitu. Terus itu kayak maksudnya, dulu tuh bener-bener kayak asli sih menurut aku itu gak berguna gitu. Jadi yang aku gak hadapinnya sekarang, ya udahlah mungkin mereka belum tau apa yang mereka lakukan sepertahankan. Mungkin dibilang kayak gitu. Mungkin dulu tapi aku juga gak sampe, aku kayak takut dulu kayak takut mention artisnya kayak. Dan dia nanti baca sakit hati gak ya, tapi kalau di TV ngeliat apaan sih aku gak suka ngeliat dia. Tapi tetep aku tonton, aku kepo terus kayak maksudnya. Ya sebenarnya kadang aku jadi hater dulu, tapi aku kepoin gitu. Dan menurut pas aku pikirin sekarang, dulu gue berarti konyol juga ya. Afgan tega buat penonton menangis, sesaat lagi hanya dicumikan.